Intro Menurut kalian, benda ini adalah hal yang mistis atau hanya sebuah seni? Bersama saya, Rama Bas, dan di Squad Mystery kali ini kita akan membahas soal kuda lumping. Tidak heran bahwa Indonesia memiliki budaya yang unik dan misterius. Kuda lumping adalah tarian khas Jawa yang menampilkan adegan prajurit berkuda. Di setiap aksinya menyuguhkan sesuatu mengenai kesurupan dan juga kekebalan tubuh. Misalnya nih, memakan beling atau tidak menyayat dirinya sendiri dengan golok. Tapi apakah kalian tahu sebenarnya tarian kuda lumping itu tentang apa sih? Makna dari kuda lumping itu sendiri adalah kisah pasukan pemuda yang menunggangi kuda untuk melawan kerajaan lain. Pernah gak sih kalian sadar bahwa para penari sebelum melakukan kuda lumping akan mengalami kesurupan? Ternyata nih, pawang akan memanggil endang kuda lumping. Endang itu merupakan energi yang dapat mengubah pola pikir dan juga menambah energi kepercayaan diri pada sang penari. Tapi jangan salah ya, endang itu bukanlah setan. Tapi dia adalah energi yang bangkit dari pikiran penari itu sendiri. Dia awali dengan ritual sebelum menari. Para penari akan meminta izin kepada leluhur mereka untuk meneruskan budaya mereka. Dan dengan begitu, penari akan mulai atraksi dan kesurupan mereka. Bahkan terkadang bukan hanya penarinya aja nih, kadang penontonnya pun juga ikut kesurupan. Tapi ternyata ada nih penjelasan ilmiahnya. Yaitu merupakan istilah trans dari psikologi. Yang artinya terputusnya hubungan orang dengan sekeliling. Atau keadaan tidak sadar sehingga mereka akan melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Tapi itu semua kembali lagi ke kita. Apakah itu benar atau tidak? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share untuk mengetahui video menarik yang lainnya. Nama saya Rama Bas dan sampai jumpa di video Squad Mystery yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.